Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara memutihkan kulit wajah dengan mempergunakan lidah buaya kulit putih yang bersih adalah idaman setiap orang baik laki-laki maupun perempuan siapkan 1 buah mangkuk kemudian kita masukkan 1 sendok makan tepung beras tepung beras sangat baik sekali untuk memutihkan wajah kita selanjutnya ambil aloe veraja jika kalian tidak mempunyai aloe veraja kalian bisa mempergunakan lidah buaya segar kita masukkan kira-kira 1 sendok makan selain bisa menyehatkan rambut lidah buaya juga bisa membantu merawat kulit wajah kita khususnya untuk memutihkan kulit manfaat dari lidah buaya ini sudah terbukti keampuhannya serta aman digunakan untuk perawatan kulit wajah kita kemudian ambil jeruk lemon kemudian kita peras kita ambil airnya secukupnya jangan lupa pisahkan juga bijinya ya yang membuat jeruk lemon ampuh dalam memutihkan kulit adalah kandungan vitamin C nya vitamin C yang terkandung di dalam jeruk lemon sangat tinggi dan sangat baik digunakan karena sumbernya alami vitamin C akan menjadikan kulit semakin putih kencang dan jauh lebih halus serta sebagai antioksidan alami yang mampu menetralisir jad buruk di dalam kulit kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan baik membentuk pasta salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan rasa percaya diri kita khususnya para wanita adalah memiliki wajah putih yang cantik bersih dan berseri banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam waktu yang cepat tetapi kebanyakan orang memutihkan wajahnya dengan menggunakan obat yang tidak alami dan juga tidak aman karena mengandung bahan kimia akibatnya cara tersebut cepat atau lambat kemungkinan besar akan menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi kesehatan kulit kita selanjutnya kita oleskan ramuan ini ke seluruh bagian wajah kemudian tunggu selama 30 menit agar hasilnya meresap ke pori-pori kulit wajah kita setelah itu bilas dengan air hingga bersih kemudian kita usap menggunakan handuk yang lembut untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalian bisa menggunakan masker ini sebanyak 3 kali dalam 1 minggu oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih